Halo kawan, jumpa lagi bersama saya di channel ini Terima kasih kalian sudah mengklik video ini untuk kalian tonton Mudah-mudahan tidak kalian skip Supaya kalian bisa menemukan manfaat pada video saya kali ini Nah di hadapan kalian sudah terlihat ini mesir rumput ya Pasti kalian juga memiliki mesir rumput Bagi kalian yang memiliki mesir rumput Pasti memerlukan yang namanya bahan bakar ya Untuk menjalankan mesir rumput ini Jadi BBM yang kita perlukan itu cukup banyak Apabila lahan yang kita tebas itu cukup luas Jadi kali ini saya akan memberikan trik Supaya mesir rumput yang kita gunakan itu irit Irit bahan bakarnya Irit bahan bakarnya Nah bagaimana caranya Tonton ya Nah yang pertama kalian harus siapkan adalah kunci ya Untuk membuka bagian yang ada di mesin Jadi kunci yang kalian perlukan itu kunci 14 ya Modelnya seperti ini boleh Yang ini kemudian kunci 10 Ya kunci 10 Untuk membuka bagian ini Kunci 10 Ya Bisa juga model seperti ini Kemudian obeng Obeng plus dan obeng min Ya obeng min kecil Kemudian tang Itu saja Nah yang pertama-tama Harus kalian lakukan adalah Membuka bagian ini Jadi ini kita buka saja Ini tarik saja Ya Ya terlepas ya Kita kasih alas Supaya dia tidak kotor Tidak terkena pasir Ini tarik saja Ya kita alas Supaya tidak terkena pasir Supaya pasirnya tidak menempel Dan kemudian masuk di sini Baik kemudian Mesinnya kita baringkan saja Sekarang kita akan membuka Bagian baut ini Kita perlu kunci 10 Bentar Ya teman-teman Ini hubung bautnya Sudah patah Jadi saya menggantinya Dengan baut L Letar L Pakai kunci L Ya jadi Teman-teman Jika mesinnya berbeda Mungkin baut Bagian ini juga Akan berbeda ukurannya Ya tergantung mesin Kita menggunakan Obeng Obeng Kemudian ini Kita Buka saja Langsung seperti ini Nah Jadi penampakan dalamnya Seperti ini Jadi yang Akan kita Buka kemudian Adalah bagian ini Ya Jadi Bautnya tadi Bagian luar Kita pasang Kita pasang kembali Tidak perlu Tidak perlu Memasangnya Fungsinya Untuk menahan Ketika kita Membuka Baut Yang bagian dalam Baut ini Ukuran 14 Ya Fungsinya Untuk menahan Baut ini Ini tadi Kita pasang Untuk menahan Karena kita akan Membuka bagian yang satu Kita putar ke kiri Ya Berlawanan Arah-arah Jarum jam Baut ke kiri Terbuka Kemudian kita putar Untuk membuka yang Satunya lagi Ya Ya Terbuka Maaf ya teman-teman Agak lama videonya Tidak bersabar Ya Nah Ini teman-teman Jadi Ini sumber Ya Dimana Membuat mesir rumput Yang kita gunakan Itu Sangat Boros ya Bahan bakarnya Jadi Hal yang Harus kita lakukan Adalah Mengganti Pernya Pernya ini Kebetulan Pernya ini Sudah saya ganti Sudah saya ganti Pernya ini Menggunakan Per Kampas rem Ya Jadi Per Kampas rem Jadi Kalian bisa Menemukan Kampas rem bekas Ya Ambil saja Pernya Satu Ya Ini sudah saya ambil Dan kemudian Sudah saya pesang Di sini Nah Kalau Per Bawaan mesinnya Ya Besar Ini bawaan mesinnya Sudah saya lepas Dan saya Sudah ganti Dengan Per Kampas rem Jadi Beda ya Jadi besarnya Sangat beda Nah Per ini Sangat Trick Sangat trick Ya Berbeda dengan Per Kampas Rem ini Ya Berbeda Ya Sangat lembut Elastis Ya Jadi Cara pasangnya Ini Seperti kampas rem juga Pasangnya Ya Ya Nah Kalau sudah terpasang Seperti ini Baru kita Pasang kembali Ingat ya teman-teman Di sini ada remnya Ada cincinnya Jangan sampai Lupa Dipasang kembali Ada dua Oke Ya Kita Kencangkan saja Ini Kemudian kita Kunci lagi Teman Oke Lagi Kuncinya Searah jarum jam Ya Kuncinya searah jarum jam Jangan terlalu kuat Ya Sedang-sedang saja Ini putar ke kiri ya Ini ada Tanda panah Putar ke kiri saja Mengunci baut Yang satunya Kemudian Baut yang Sepuluh Kita lepas lagi Ya Kemudian Kita Pasang Kopnya Ya Pasang kembali Pasang kembali Kemudian ini juga kuncinya ndak usah terlalu kencang ya sedang-sedang saja yang saja kuncinya yang dia cukup untuk terkunci dengan baik nah untuk memasang bagian ini jadi teman-teman perlu memutar bagian pisaunya ya bagian pisaunya harus diputar supaya masuk ntar teman-teman ya putar-putar saja bagian pisaunya dia belum masuk misalnya putar ke arah jarum jam eh arah lawan jarum jam ya ntar teman-teman sangkut dia enggak masuk eh eh teman-teman nah sudah masuk mari kita baru kita pasang ini lagi nah setelah kita pasang ini baru kita akan mencoba ya nanti teman-teman silahkan untuk menghidupkan mesinnya nah ketika pertama kali mesinnya hidupkan maka gas akan otomatis naik ya gasnya akan naik nah itu pertanda bahwa tenaganya semakin kuat semakin kuat karena gasnya tidak perlu kita gas kita gas sedikit saja tenaganya sudah kuat ya nah untuk menurunkan bagian gasnya supaya dia tidak terlalu kencang tidak terlalu kuat disini ada bagian langsamnya ya ini bagian menyetel jadi teman-teman putar ke kiri saja ya lawan arah jarum jam menggunakan obeng min ya ini disesuaikan oke ini berhubung ini sudah saya setel jadi ini saya kembalikan lagi oke teman-teman begitu saja video kali ini semoga teman-teman bisa mencoba trik ini ya supaya mesin rumput yang teman-teman gunakan itu bisa irit bahan bakarnya semoga video ini bermanfaat dapat menginspirasi teman-teman semua terima kasih teman-teman sudah menonton sekali lagi silakan like silakan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe silakan komen ya baik sampai jumpa pada video saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video saya sampai jumpa di video saya